Persidangan risik siap ini tetap saja menimbulkan kejaduhan, tetap saja menimbulkan kerumunan baru, tetap saja menimbulkan sikap reaksi yang tidak proporsional, yang akhirnya membawa risik siap kepada persoalan hukum yang baru, maka lebih baik persidangan risik siap dipindahkan dari Jakarta atau ke Papua. Saya siap hadir duduk di ruang sidang, sesuai amanat undang-undang. Jadi Habib, sekarang ini adalah masalah pandemi. Beliau ini anak bangsa, Pak, sedang memperjuangkan hak dan hak asasi manusia beliau ya. Kalau seandainya yang lalu itu kacau dalam hal penegakan, di pengadilan ini benteng terakhir untuk memperjuangkan hak beliau. Allah wabar! Ya, jadi di dalam perundang-undangan itu memang diatur bahwa terdakwa itu harus dihadirkan di dalam persidangan. Setiap menghadapi perkara pidana, terdakwa itu harus hadir, karena dia hadir untuk diadili. Tetapi akhir-akhir ini, ketika negara atau dunia ini menghadapi pandemi COVID-19, maka implikasinya itu juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan peradilan kita. Karena apa? Karena pemerintah, termasuk dunia peradilan pun, harus memikul tanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Lalu, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, semua masing-masing institusi itu juga mengeluarkan peraturan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan peradilan. Juga Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dalam peraturan bersama, membuat tata cara persidangan pidana, walaupun tanpa dihadiri dengan terdakwa, tetapi diatur dengan mekanisme sidang virtual atau sidang secara online. Dan itu diatur di dalam peraturan bersama, bahkan terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung. Jadi dengan demikian, kehadiran terdakwa di dalam persidangan itu sudah dicarikan jalan keluar dengan sistem online, sistem virtual, di mana terdakwa sekalipun tidak ada di ruang sidang, tetapi dengan mekanisme elektronik itu, terdakwa bisa berada di rutan, tetapi suasana persidangannya tetap dipenuhi. Dia ada di dalam suatu ruang, ruang namanya ruang persidangan perkara, dia didampingi oleh penasihat hukum, ada seorang jaksa di situ, kecuali hakim yang tidak ada, karena hakim itu ada di ruang sidangnya, di ruang sidang hakim pun ada hakim majelis, ada JPU, ada penasihat hukum, dan ada pengunjung. Jadi persyaratan persidangan yang paling hakiki itu semua dilengkapi, kecuali kehadirannya secara fisik memang dibatasi untuk sementara waktu selama pandemi COVID ini. Sehingga sekalipun risik tidak berada di ruang sidang, persidangannya itu tetap sah. Nah, bukan suatu pelanggaran. Nah, itulah bedanya. Pertama, ketentuan di dalam ruang sidang itu kewenangan hakim untuk memutuskan. Nah, kalau kita membandingkan antara persidangan risik dengan persidangan terdakwa dalam perkara yang lain, seperti ada pengecualian, maka terhadap risik sihat punya ini memang harus diperketat. Kenapa? Karena risik sihat bukan hanya hadir sendiri di persidangan, tetapi pengikut-pengikutnya juga datang dalam jumlah yang berlebihan. Dalam acara apapun, dan seperti kemarin di pengadilan Jakarta Timur, kerumunan masa akibat mereka tahu persidangan risik sihat, walaupun secara fisik risik sihat tidak hadir, tetapi kerumunan itu tetap ada. Dengan demikian, terhadap risik sihat, karena kondisinya seperti itu, tentu aparat dan hakim harus ketat dalam soal ini. Tidak bisa disamakan. Dan itu semua kewenangan majelis hakim. Majelis hakim punya kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menentukan dan menetapkan tata cara persidangan. Walaupun sudah ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang itu. Tapi dalam situasi tertentu, ketua majelis hakim punya bawa benang untuk mengatur tata tertib persidangan. Termasuk mengusir, mengeluarkan terdakwa atau penasihat hukum dari ruang sidang apabila bertingkah tidak sopan. Ya tentu bedanya itu bahwa kalau online kan dia dilayani ya proses peradilannya menurut hukum acara pidana itu dia mendapatkan sepenuhnya. Tetapi dia tidak bisa hadir secara fisik di dalam ruang sidang. Itu bedanya. Jadi, kalau dia hanya membedakan bahwa online dengan offline, ya memang beda. Ya tuh. Secara online dia hadir, dia mengikuti proses peradilan untuk mengikuti proses misalnya surat dakwaan dibacakan, dia mendengarkan, dia melihat para pihak yang hadir di sidang, mahkamah, ketua majelis hakim, jaksa pun melihat terisik siap sebagai terdakwa hadir dalam satu ruangan persidangan. Semua hak dia tidak dihilangkan. Tidak dikurangi sedikitpun. Itu pemikiran dia yang keliru ya. Justru proses persidangan itu baik jaksa maupun hakim, ya, maupun penasihat hukum dan terdakwa, itu semua itu dalam rangka untuk menemukan kebenaran guna menjamin keadilan bagi semua pihak. Keadilan buat terdakwa dan keadilan buat kepentingan umum, yaitu dihadiri, diwakili oleh kejaksaan atau jaksa pun untuk umum. Nah, kalau kita bicara kejoliman, saya lihat dalam kasus rizik siap ini tidak ada tindakan yang menjurus kepada penjoliman, ya. Terutama penjoliman terhadap rizik siap. Karena hampir semua terdakwa, ya. Hampir semua terdakwa di seluruh Indonesia. Bahkan sudah 1.700 sekian kasus pidana yang disidangkan secara online, secara virtual. Jadi penjolimannya di mana? Ya, menurut saya ya, karena masyarakat belum menerima, belum memahami secara utuh tentang makna atau kegunaan daripada mekanisme persidangan secara online. Masyarakat belum sepenuhnya menerima itu. Karena kita juga, pemerintah juga tidak mungkin menunda persidangan lalu mensosialisasikan dulu kegunaan persidangan secara online. Tidak bisa. Karena terdakwa ditahan. Ketika terdakwa ditahan, maka ini tergantung dengan masa penahanan. Sehingga terdakwa tidak mungkin dibiarkan dalam tahanan sampai menunggu COVID ini berakhir. Juga tidak mungkin. Karena ini kaitannya dengan masa penahanan, kaitannya dengan suatu perkara yang harus diputus cepat dalam tengah waktu yang sudah ditentukan, maka persidangan online ini merupakan salah satu solusi untuk persidangannya tepat waktu atau memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Tentu pertama, bagi Rizak Sihab, kalau dia menolak menghadiri sidang secara online, itu berarti dia melakukan pembangkangan terhadap pelaksanaan kekuasaan peradilan di mana dia harus hadir. Dan di dalam undang-undang pun akan dia beri sangsi pidana, baik secara KUHP, di dalam KUHP juga diatur, bahkan khusus mengenai penasihat hukum, selain KUHP dan KUHP juga diatur di dalam undang-undang mahkamah agung, yaitu mereka akan diberi sangsi administratif berupa pencambutan izin praktek. Di dalam undang-undang advokat pun, tindakan advokat yang tidak memenuhi persidangan atau melarang terdakwa untuk mengikuti persidangan, itu masuk dalam kategori perbuatan tercelah yang merendahkan martabat peradilan. Dan itu ada konsekuensinya organisasi advokat yang bersangkutan dengan advokat itu berada bisa mengeluarkan sangsi administratif berupa pemberhentian atau pencabutan izin advokat. sangsi sangsi itu akan di 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 kenakan melalui suatu proses tersendiri ya baik risik sihat maupun penasihat hukumnya bisa diproses melalui proses penyelidikan dan penyelidikan dalam perkara lain lagi bukan perkara ini dalam perkara yaitu membangkang tidak menghormati kekuasaan peradilan ya kewenangan peradilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara kalau dia merasa dia tidak mendapatkan keadilan kan semua sudah diatur prosedurnya kalau tidak puas dengan putusan hakim tidak puas dengan sikap hakim dalam proses peradilan maka baik terdakwa maupun penasihat hukum bisa menyampaikan itu di dalam proses banding atau di dalam pembelaan bisa disampaikan di dalam pembelaannya nanti atau misalnya setelah diputus ternyata pembelaannya tidak dipertimbangkan dia bisa ajukan itu di dalam memori banding bahkan sampai memori kasasi sampai peninjauan kembali itu dijamin jadi untuk menyampaikan keberatan pun sudah diatur aturannya tidak bisa kita seenaknya meninggalkan sidang lalu teriak-teriak di luar bahwa saya dijolimi saya diperlakukan tidak adil itu bisa saja tapi tidak ada manfaatnya nah saya lihat ada hal yang patut kita curigai patut kita duga bahwa persidangan perkara rezik siap ini adalah dalam rangka baik tim penasihat hukum maupun rezik siap sendiri ingin mengkonsolidasikan rezik siap dan simpatinya simpatisannya mereka mengkonsolidasikan momentum persidangan ini untuk menggalang kekuatan mereka selama proses selama FPI dibubarkan selama mereka dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas terkait dengan organisasi mereka sehingga saya menduga momentum persidangan perkara rezik siap ini mereka menjadikan tanggung untuk merebut simpati menggalang kekuatan mereka supaya tidak cerai-berai oh iya lebih banyak untuk manuver politik kalau dia mau mencari keadilan maka dia seharusnya duduk manis di ruangan persidangan walaupun secara online dan mendengarkan dakwaan jaksa menyampaikan pembelaan membantah dakwaan jaksa itu dengan mengajukan jawaban atau tangkapan semua sudah diatur pintu-pintu masuknya dari mana ada dakwaan ada eksepsi ada pemeriksaan saksi semua kesempatan diberikan sama saya malah mengusulkan kalau persidangan risik siap ini tetap saja menimbulkan kegaduhan tetap saja menimbulkan kerumunan baru tetap saja menimbulkan sikap reaksi yang tidak proporsional yang akhirnya membawa risik siap kepada persoalan hukum yang baru maka lebih baik persidangan risik siap dipindahkan dari Jakarta kemarin saya ada usulkan supaya ya pindahkan ke Surabaya atau ke Bali atau ke Papua dan itu ada aturan undang-undang KUHK memberikan jaminan jika suatu persidangan dilihat dari segi keamanan akan sangat mengganggu ketertiban masyarakat maka Mahkamah Agung bisa menempatkan menunjuk pengadilan lain untuk dijadikan tempat persidangan bagi terdakwa yang bersangkutan terima kasih Terima kasih.